Romansa Masa Muda Anis Baswedan diangkat ke layar lebar Romansa Anis Baswedan diangkat ke layar lebar dengan judul Senyum Manis Love Story. Film yang disutradarai Ronnie Mepet tersebut menceritakan perjalanan cinta dan pesahabatan Anis pada masa muda yang kemudian membentuk karakternya. Perjalanan cinta serta kisah persahabatan yang dilalui Anis bakal disajikan secara apik oleh penulis skenario London Love Story 2016 dan Surat Cinta untuk Starla 2017. Tisa TS Aktor Fahad Haidra dipercaya memerankan karakter Anis saat usia 18 tahun. Sementara Kati Indera diperankan oleh Ferry Farhati, mengambil lokasi di Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarya dan sekitarnya, cerita dimulai lewat pertemuan Anis dengan Ferry Farhati dalam kegiatan baru yang berorientasi sebagai mahasiswa. Hubungan mereka berkembang melalui persahabatan yang kuat sehingga menciptakan momen-momen mengharukan. Selain Fahad Haidra dan Kati Indera, aktor yang terlibat Chelsea Sepyany sebagai Sinta, Asrul Dahlan sebagai ayah Ferry Farhati, Yo Project P dosen Darmawan. Adapun Emma Waroka sebagai ibu Ferry Farhat, Dewi Alampurnama sebagai ibu Anis Baswedan, Tabah Penemuan sebagai abah Anis Baswedan.